Devisi transaksi berjalan kuartal pertama 2015 diprediksi lebih rendah dari perkiraan semula. Penurunan angka itu disebabkan surplus neraca perdagangan di kuartal pertama 2015 sebesar 2,43 miliar dolar Amerika. Bank Indonesia memperkirakan defisi transaksi berjalan kuartal pertama akan berada di level 1,6% dari produk domestik bruto, turun dari perkiraan awal sebesar 1,8 hingga 2%. Menurut BI, selain neraca perdagangan yang positif, kegiatan ekonomi pada kuartal pertama juga rendah sehingga berdampak pada rendahnya neraca pendapatan.